hai oke Halo semua balik lagi bareng gue giri dan di video kali ini gua bakal jelasin sedikit tentang azot azot itu yang ada di bawah sini teman-teman ya Nah asut ini bisa kalian gunakan untuk fast travel antara serain dan settlement dan ini juga bisa kalian gunakan ketika mau mau crafting misalnya ini gua udah crafting kemarin star mining ya Nah kalau ini semua udah jadi terus kalian pilih azotnya berapa maka kalian bakal menambahkan perks untuk misalnya star metal yang kalian crafting ya menambahkan perks jadi very high chain sini adalah perks oke buat kalian yang belum tahu perks perks itu adalah status tambahan atau status peningkatan kayak gini kan ada tiga perks kan 21 236 perutama itu yang gua dapet durability tambah 51% perks kedua itu gua dapet dengan mining mining-yield dapat 15% eh resource tambahan ketika melakukan mining dan mining lag jadi ada kesempatan untuk melakukan real item eh ketika mining ini adalah perks-perksnya perks adalah status tambahan untuk keunggulan dari item tersebut kalau yang lain juga bisa kalian lihat disini perksinya adalah bleset dan refreshing mpn sekaligitu ya eh jadi disini Oh ketika kalian crafting dan menambahkan perks itu kan bakal naik eh Oh kalau bahkan kalau senyap itu atribut teman-teman ya nah tapi yang kalian dapat itu secara random kalau kalian menggunakan asot untuk crafting sebagai penambah perks dan atribut oke jadi itu adalah selesai penggunaan asot nah untuk mendapatkan asot itu kalian bisa melakukan semuanya mining harvesting potong pohon ambil buah-buahan dengan catatan kalian walaupunnya kayak ya perks kayak gua nih yang di sekel ada asot extraction ya kita juga dengan eh kenaif gua ada asot extraction jadi ketika melakukan skinning kalian bisa mendapatkan asot satu biasanya sih satu atau harvesting dapat juga asot satu lagi ya biasanya dapat begitu nah asot yang ditulis tadi itu bisa fast travel jadi kalau kalian di kota sini ini baca nih fast travel kosnya 80 asot dan bisa pindah ke antar keserain atau ke kota lainnya asalkan berada di kota atau serainnya dan bisa langsung warp kesana atau fast travel kesana dengan harga sesuai yang tertera 48 48 48 48 nah harga itu biasa bergantung dari fashion kalian atau bangsa kalian ya yang kalian lihat sini gua kan bangsa ungu nih jadi kalau ke ungu itu biasanya agak murah sedangkan kalau gua ke punyanya bangsa hijau menjadi mahal kan Hai nah 80-40 kayak gitu ya ini fast travel biar kalian langsung sampai ke ke tempat tujuan atau kota atau keserain tersebut ya temen-temennya Hai itu kegunaan kegunaan terbesar asot dan dia hanya sampai seribu kalau nggak salah jadi kalau udah seribu jangan sampai seribu kalian pakai pakai aja terus ya teman-teman terus kalian bisa mendapatkan asot dari file of suspended asot itu kalian tinggal buka aja dan biasanya isinya random ada beberapa kadang-banyak kadang sedikit isinya random biasanya ini bisa didapatkan di box box ya supply box terus terus eh enggak deh itu terus creature kayaknya ketika kill kill mini monster gitu teman-teman ya sorry sorry sedangkan kalau kalian kill monster juga ada kesempatan untuk mendapatkan 10 asot 5-10 asot ya tergantung boss mana atau di elite dungeon mana gitu nah asot juga bisa kalian dapatkan melalui penyelesaian misi 20-20 lagi oke jadi seperti yang gue bilang asot itu kegunaannya adalah fast travel dan untuk crafting penambah high success perks kalian atau status tambahan dari equipment yang kalian crafting tersebut teman-teman ya oke itu aja untuk apa ya pengetahuan untuk azot semoga membantu nih ini gua fast traveling menggunakan azot semoga membantu untuk kalian yang belum paham ya belum belum tahulah Oh iya satu lagi kalau fast traveling kayak gini penggunaan asotnya bahkan bakal lebih tinggi ketika tas kalian itu penuh atau banyak yang kalian bawa jadi ingat jadi jangan terlalu banyak bawa-bawa barang bawaan biar saat fast traveling itu kalian enggak terlalu banyak menggunakan asot begitu juga kalau kalian misalnya nih Monarch Bluff nih punya kalian punya company kalian ini fast travelnya bakal lebih murah lagi bisa-bisa ini sampai 25 nih kalau kalau misalnya kota ini adalah punya company kalian kayaknya seperti itu itu video thank you so much watching i see you on the next video see y'all you